Intro Sahabat Muslim, inilah jawaban trivia quiz putar Islam Penemu mata air Zamzam ialah Siti Hajar, Ibunda Nabi Ismail Sahabat Muslim, siapa disini yang suka dengan kuliner malam? Seperti nasi goreng, kue tiaw, maupun capcai Rasanya memang lezat dan wangi Namun sayangnya, semakin wangi masakan tersebut, semakin haram dikonsumsi Wah, kok bisa ya? Ternyata hal tersebut disebabkan oleh Ang Chiu Salah satu bumbu masakan yang digunakan di dalam masakannya Yang mengandung alkohol hingga 15% Ang Chiu sendiri digunakan sebagai pengganti arak Karena dari segi aroma dan rasa, dianggap lebih nikmat Nama Ang Chiu sendiri berasal dari bahasa Mandarin Yaitu Ang yang artinya merah Dan Chiu yang artinya arak Jadi Ang Chiu adalah arak merah Ang Chiu sendiri dibuat dari hasil fermentasi ketan hitam Meski dasarnya dari bahan yang halal, yakni ketan hitam Namun para ulama bersepakat, Ang Chiu tergolong hamar Karena memiliki kandungan alkohol dari hasil fermentasinya tersebut Yang bila dicampurkan dengan suatu masakan, maka akan membuat najis pada masakan tersebut Dan bila dikonsumsi, maka membuat ibadah kita tidak diterima Namun tentunya tidak semua pedagang nasi goreng dan kue tiaw menggunakan Ang Chiu di dalam masakannya Anda bisa bertanya kepada pedagangnya bila Anda merasa ragu Jangan sampai hobi kita menyantap nasi goreng menjadi terhalang karena khawatir mengkonsumsinya Sahabat muslim, tak hanya nasi goreng Banyak pula makanan lain yang mengandung alkohol dan juga rum Seperti pada kek, kue sus, serta pada makanan Jepang Yakni yang terletak pada kecap asinnya Yang mengandung mirin, yakni sejenis arak manis Namun kembali lagi pada pernyataan awal Yakni tidak semua jenis makanan tadi mengandung alkohol Karena semenjak ada fatwa MOI nomor 10 tahun 2018 Tentang keharaman makanan yang mengandung alkohol dan etanol Masyarakat semakin sadar dalam membuat masakan yang aman dikonsumsi kaum muslimin Sahabat muslim, meski kandungan alkohol tidak banyak pada sebuah makanan Dan tidak berpotensi memabukan Namun hal tersebut tetaplah dilarang Dikutip dari rumah fikir Indonesia disebutkan Dari Ibnu Umar RA berkata Siapa yang meminum hamar, meski tidak sampai mabuk Tidak diterima sholatnya Selagi masih ada tersisa di mulutnya atau tenggorokannya Apabila dia mati, maka dia mati dalam keadaan kafir Bila sampai mabuk, maka tidak diterima sholatnya 40 malam Dan bila dia mati, maka matinya kafir Jadi, meski kita memakan makanan yang disebutkan tadi Dan tidak sampai mabuk, namun tetaplah hal tersebut haram Namun, meski seseorang telah meminum hamar Bukan berarti kewajibannya untuk sholat menjadi gugur Sholat tetap wajib atasnya Namun, selama 40 hari Tidak akan diterima sholat itu di sisi Allah Jadi, sungguh sangat rugi bagi orang-orang yang meminum hamar Nah, untuk lebih jelasnya Mari kita simak pemaparan berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Bagaimana hukum hamar? Bagaimana hukum arak? Bagaimana ketika minumnya sedikit? Apakah itu juga berdosa? Dalam Al-Quran, Allah berfirman Ketika bertanya mengenai masalah khumar atau judi Al-Quran mengatakan bahwasannya Di dalam keduanya, ismun kabirun Di keduanya, yaitu khumar dan juga perjudian Maka ada dosa-dosa yang besar Nah, dalam dalil ini Kita bisa mengambil bahwasannya Khumar, minum arak sedikit maupun banyak Ini tentu dilarang dalam agama Islam Dan tentu dilarang oleh Allah SWT Kenapa? Karena sesuatu yang dilarang sudah pasti Allah laknat Dan apa yang dilaknat? Apa yang menjadi buruk? Apa yang menjadi jelek? Pertama, zatnya Kemudian yang kedua Orang yang meminumnya Yang ketiga, orang yang membawanya Orang yang menuangkannya Ini kaitannya semua bersambung Jadi hati-hati sahabat muslim Kita sangat berharap Apa yang masuk ke dalam tubuh kita Adalah semua yang Allah rito Dan hati-hati Kaitan dengan khumar Minuman-minuman keras Ini jelas dilarang oleh Allah SWT Kecil, sedikit, banyak Sama saja Jangan juga mengambil istilah Ya udahlah Sedikit saja dosa Tanggung, kalau gitu banyak saja Yang harus diperhatikan Kalau saja sedikit Ini sudah dilaknat oleh Allah Bagaimana apabila kita Mengkonsumsinya dengan sangat banyak Dan yakinlah Semua yang dilarang dalam Islam Itu pasti penuh dengan hikmah Ketika dirujuk Ketika pernah diteliti Bahwasannya Orang yang minum minuman keras Maka ini akan berpengaruh Kepada sel-sel dalam tubuhnya Di antaranya bisa berpengaruh Pada sel dalam otak Tentunya Kita sebagai muslim-muslimah Yang sejati Kita ingin menjalankan syariatin Dengan sebaik-baiknya Jangan abaikan Sekecil apapun itu Yang insya Allah Apabila kita ikuti Dengan sebaik-baiknya Karena Allah Insya Allah Allah akan jaga Jadi sekali lagi Tinggalkanlah kamar Tinggalkanlah minuman-minuman keras Dan juga Hindari Baik bukan hanya yang meminumnya Yang membawanya Yang menuangkannya Ini semua dilaknat oleh Allah SWT Na'udzubillah wa'iyyadzubillah Wallahu'alam biswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh